Momen libur lebaran dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata dan tempat karekreasi, salah satunya di objek wisata Danau Kerinci, Jambi. Objek wisata Danau Kerinci menjadi salah satu tempat primadona bagi para pengunjung untuk mengajak keluarga berlibur dan melihat keindahan Danau Kerinci, serta menikmati permainan kesukaan. Selain bisa menikmati keindahan danau yang berada di ketinggian 783 meter di atas permukaan laut itu, di lokasi ini juga terdapat wuhana permainan anak-anak, hiburan musik, dan speedboat. Sejak lebaran ke-2 hingga lebaran ke-6 ini, diperkirakan sekitar 50 ribu lebih pengunjung memadapti kawasan danau seluas 5 ribu meter persegi ini. Sementara itu menaiki speedboat menjadi fasilitas favorit para pengunjung, di mana para pengunjung yang menyukai tantangan akan senang menaiki speedboat ini, serta bisa menikmati keindahan Danau Kerinci dari Tengah. Walaupun banyak wisatawan yang mengeluhkan tingginya harga tiket untuk masuk ke wisata milik pemerintah yang dikelola oleh pihak ketiga tersebut, namun para pengunjung tetap mau membayar, demi bisa menikmati keindahan danau di kaki gunung yang berlibur lebaran bersama keluarga dengan ceria. Bu, alasannya apa bu? Kenapa mau berkunjung di tempat wisata Danau Kerinci? Kan banyak tempat wisata yang lainnya bu. Danau ini lebih besar, dan banyak permainan. Dan anak bisa berlambat. Dan anak bisa berlambat. Alhamdulillah untuk lebaran wisata tahun ini, kami buka mulai hari kemis sampai sekarang lebaran kelima. Pengunjung yang datang dari penduru wilayah Bukaten, ada pengunjung dari Tengah Provinsi, sangat melonjak naik tinggi pengunjung yang datang. Pengunjung saat ini sudah mencapai 50-60 ribu wilayah Bukaten, sampai sekarang, dari tanggal kemarin sampai hari ini. Untuk fasilitas di objek pusata Danau Kerinci, kami menyediakan untuk dari mulai hiburan, untuk anak-anak, orang dewasa, kami menyediakan artis-artis terkenal dari Ipokotan, dan juga untuk penghibur lainnya untuk di Danau, kami menyediakan speak boat. Dan juga wahana-wahana yang datang dari penyuruh, besarnya pasar malam, dan juga mainan anak-anak. Dan juga menyediakan tempat ibadahnya musyola, dan juga WC umum yang bersih. Dewi Wilona, Jambi TV